Halo guys, balik lagi bersama saya Riva Ujha dan ini adalah Zahra yang sedang bermain kucing Oke, pada video kita kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana sih caranya membuat voucher dari Minitik Ini nanti saya mau coba print atau kebetulan ya, kebetulan voucher yang 2000an ya, 1GB Saya jual 1GB itu 2000an, durasi 3 hari Ya, murah nggak murahnya itu tergantung daerah masing-masing ya Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal ya, itu tergantung daerah atau kesulitan masing-masing Jadi, untuk masalah harga itu terserah kalian, bebas sesuaikan dengan harga Jadi, video kita kali ini hanya akan bahas mudah apa sulit sih membuat voucher hotspot wifi itu dengan Minitik Jika ini tampilan Minitik, ya maaf lah kalau misalkan monitor saya atau komputer saya lah kadarnya ya Yang penting intinya semangat sih dalam usaha voucheran ini Dan keyboard hanya pun rusak sebetulnya, hanya beberapa tombol yang betul ya Oke, kita pertama ambil kertas Saya biasa print itu 5 lembar ya 1, 2, 3, 4, 5 Sudah tuh Ya udah Permisi Sudah ambil berapa Ambil berapa? 2 Buat apa ya man? Gambar Oke, sekarang kita masukkan kertas Ini ukuran kertas 4 ya PS Oke, sudah Kalau kita buka Minitik, ini sudah terbuka ya Minitik yang kita gunakan harus menggunakan VPN ya Itu rekomendasi banget Karena fitur yang didapatkan dari pengguna VPN Minitik ya Kalian harus order VPN Minitik itu murah sih untuk VPN remote-nya Hanya 10.030 hari ya Jadi kalian mau beli 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya Terserah, tinggal kalikan saja ya Satu bulannya hanya 10.000 Dengan benefit Minitik ya Karena udah kerjasama nih antara Minitik dengan VPN remote-nya ya Jadi emang ya sponsor ya Bisa jadi sponsor atau apalah Sebenarnya kayak gitu deh Kurang lebih Oke, sekarang kita klik bagian generat ya Bagian generat seperti ini Lalu disini ada tema 1, tipe 1, tipe 2 ya Saya biasanya pilih tipe 1 Ini tegak lurus ke atas atau vertical ya Dengan tipe 2 itu lebar ke samping Tipe horizontal Saya akan jelaskan di tipe 2 dulu deh Tipe 2 Misalkan free wifi ya Free wifi Mungkin gak kelihatan nih layarnya Gak busem ya Bakso yang free wifi Karena di bagian bawah Ini ada di bagian bawah Ini kelihatan gak sih Di bagian bawah ini intinya ada Seperti teks ya Kita bisa masukkan teks Seperti teks promosi ya Begian ini teks promosi Dengan fitur yang digunakan Minitik Ini fitur terbarunya adalah quick set ya Dengan adanya fitur quick set Kita gak perlu lagi masukin teks yang panjang seperti ini Teks promosi seperti ini Misalkan free wifi untuk taman bunga Free wifi untuk sekolahan apa gitu Free wifi bakso misalkan Atau Steam motor ya Bisa jadi ya Steam motor daripada Tulisannya misalkan Daripada Nganggu Nunggu motor di steam Mending ke pita Ada free wifi Atau apalah gitu Terserah aja Ini terserah kalian sih Di bawahnya ada teksnya ya Nah kita ketika print Kita gak perlu Ketik teks itu lagi Nah ini fungsinya quick set Mempermudah kita untuk Melakukan print ke depannya Nah disini saya menggunakan tipe 1 ya Disini saya menggunakan tipe 1 Mungkin kalau misalkan Tidak pengguna Bukan menggunakan Minitik Dalam membuat voucher itu Sangat ribet ya Harus isi sana Isi sini Kolom ini kolom itu Nah sedangkan untuk Pengguna Minitik Ini hanya perlu Kita klik aja Dari quick set yang ada Quick set yang Sudah pernah kita buat ya Quick setnya disini saya ada Berapa nih 1 2 3 4 5 6 6 x 2 12 Disini maksimal ada 18 set Ada 12 saya sudah Buat 12 set Quick set ini Otomatis ada Setiap kita buat Generate voucher ya Setiap kita buat Generate voucher Dengan kolom yang berbeda atau pengaturan yang berbeda maka akan masuk otomatis ke bagian quickset kalau misalkan kita generate atau buat voucher tapi di bagian quickset ini sudah ada maka tidak akan menambahkan kolom quickset nya lagi ya oke disini saya membuat voucher yang habis ini yang 2000, yang 2000 itu 1GB nah disini sudah ada ya ini 1GB 1GB per 3 hari dengan user profile gigaan ini jumlah vouchernya 210 voucher ya ada kan sebenarnya ini lebih enak lagi, lebih simple lagi kalau misalkan saya nama user profile nya hanya ini ya kalau misalkan nama user profile saya buat misalkan user profile namanya jangan gigaan 2 harian, 1 harian dan lain sebagainya kalau menurut saya lebih gampang diingat mending kita buat nama user profile itu misalkan 2000, 3000, 5000 nama user profile nya ya 10.000 sesuai harga voucher tersebut supaya disini tampilannya lebih enak gitu dilihatnya lebih mudah kita ingat misalkan kita buat voucher kita mau paham aja kan gampang kita yang buat nah kalau misalkan kita dalam kondisi tertentu misalkan kita gak ada di tempat lokasi hanya ada istri kita misalkan kita lagi kerja deh istri kita sedangkan voucher udah abis nih kayak saya sekarang nih voucher abis istri saya mungkin yang hanya taunya beberapa atau sedikit saja tentang komputer ya misalkan hanya bisa klik-klik dan lain-lain bisa print ya dia akan bingung ini kayak gimana mending kalau kita bikin namanya ini jangan giga andai bikin user profile di hotspot nya 2000 3000 5000 gitu kan namanya gitu kan lebih enak misalkan kita tinggal bilang misalkan voucher yang 2000 abis tinggal pilih aja nama yang 2000 klik lalu klik ok kayak gitu ya oke kita lanjut lagi aja ya kita langsung aja deh kita langsung tunjukkan mudah gak sih bikin voucher wifi lewat minitik kayak lagi saya buat yang 2000 yang voucher 2000 abis jadi tinggal saya klik yang ini kan di 2000an saya yang 1 giga per 3 hari ya tulisannya tuh kelihatan gak punya kayak gitu deh 2 makanya kalau bisa user profile nya namanya sesuai harga aja misalkan rp2000 gitu lebih mudah cuman disini kan ya saya yang ngeprint sendiri ya jadi saya paham lah gitu tinggal klik klik saja klik seperti ini klik nah kok kolom 11 ini otomatis sudah terisi semua maka tinggal klik ok aja deh tinggal klik ok gak perlu ribet tinggal tunggu loading nya selesai ini kan 210 voucher ya maka cukup lama ya lumayan cukup lama sih kalau menurut saya ditunggu 210 voucher itu lumayan banyak hingga 5 lembar kertas jangan lupa kita sudah siapkan disini sudah lima lembar ya printer juga sudah nyala ini shift masih loading ya tergantung kecepatan internet kita ya karena disini saya menggunakan VPN remote via VPN remote akan sediakan minitik sendiri oke sudah masuk nah ini dia sudah masuk sudah terbuat ya 2000 cuma saya masa gak mungkin nunjukin kode vouchernya ya oke 2000 lah ya kelihatan ya ucap 2000 dan totalnya banyak banget sampai ke bawah ke bawah sampai bawah ya banyak banget ya nah kita sudah jadi seperti ini tinggal klik print voucher ya voucher udah tambahkan seperti ini klik print ini sudah masuk biasa aja jadi gak perlu kita klik kolom ini kolom itu kolom sana kolom sini gitu kan kayak ini kayak gitu kalau misalnya kita tidak menggunakan minitik biasanya kita harus klik ini isi itu isi itu ribet juga ya oke ini sudah masuk print dia sudah mulai untuk kecepatan print ya tergantung printan kalian masing-masing printer kalian masing-masing disini saya menggunakan jangan nyebutin merek lah udah lama banget ini keluaran lama masih infus ya jadi simple ya buat voucher dengan minitik itu sangat sederhana gak perlu setting ini setting itu ya ini fitur terbaru minitik sih belum lama fiturnya ada jadi untuk yang pengguna minitik lama mungkin belum tahu bahwa ada fitur quick set seperti ini oke seperti ini udah mulai jadi satu ya tunjukinnya gimana ya gini aja ya jadi jadi ya ini saya tutupin kode vouchernya supaya ya misalnya yang nonton video saya ini banyak juga yang disini ya jadi takutnya dipakai gitu ya bahaya juga kalau misalnya gak udah vouchernya dipakai oke jadi ya sama seperti di layar nah ini dipencet juga gak apa-apa di close gak apa-apa kenapa soalnya di minitik itu kita gak perlu khawatir salah pencet misalnya oh kepencet malah kembali gitu kan padahal ini belum selesai kita print atau printnya bermasalah malah kita harus ulangi lagi gak apa-apa simple aja sih kan di minitik ini ada log ya ini log generat atau reprint ini fungsinya untuk kita print ulang kalau misalnya kita melihat kembali yang sudah kita generat tadi ini ada tadi kan jam 22 ya ini maksimal pokoknya hanya satu satu hari ya sudah otomatis terhapus jadi tidak atau tidak memenuhi kapasitas mikrotiket kalau misalnya terlalu banyak numpung gak otomatis terhapus itu akan lama-lama mikrotiknya penuh apalagi mikrotik gak semua pengguna hospital pengusaha poceran itu menggunakan mikrotik yang high class ya jadi banyak diantara kita tuh teman-teman kita yang masih menggunakan mikrotik yang sederhana kalau kadarnya jadi ya di minitik ini diusahakan untuk semua kebutuhan semua pengguna jadi gak harus jangan gak perlu khawatir bakalan berat walaupun menunya banyak banget di minitik ini oke ini sudah jadi ya tadi ada disini jadinya ya yang sudah saya print atau pakai kwikset karena ya dia otomatis pindah ini kan maksimal kwikset hanya 18 disini hanya max 18 set kalau misalkan ada 19 maka yang paling lama akan otomatis hilang nah kalau misalkan kita yang habis kita print habis kita pakai ini maka akan otomatis pindah ke bagian depan dengan tujuan yang gak akan hapus gak akan terhilang jadi gak akan hilang jadi makanya pindah ke depan otomatis pindah ke depan lalu kan ini dari mana sih kwikset ini kwikset kwikset ini ya setiap kita buat voucher kita buat kita buat generat voucher maka jika tidak ada di salah satu list generat voucher yang pernah kita buat dia akan otomatis masuk ke dalam kwikset ini salah satu kwikset ini maka dia buat baru maksudnya buat baru di bagian kwikset ini terus maksimal hanya 18 set ya 18 set itu berarti 18 jenis voucher walaupun saya rasa gak mungkin juga ada pengusaha voucher yang pakai 18 jenis harga misalkan seribuan dua ribuan tiga ribuan sampai 18 ribuan kan gak mungkin banget juga ya sampai 18 makanya ya tetap kita kasih 18 set disini kalau misalkan kita generat tapi di salseet ini sudah ada maka otomatis hanya pindah ke bagian depan tidak menghapus atau tidak membuat double ya seperti itu oke ini sudah selesai sudah free nya sudah selesai jadi seperti itu aja ini fitur baru dari minitik yaitu fitur kwikset cara penggunanya sangat mudah sangat sederhana moga video ini atau cara saya memakanya juga mudah dipahami ya jadi kalau misalkan layar ini ya mandemak lumi lah oke itu aja ya cara membuat atau membuat voucher di minitik dengan sangat mudah dengan menggunakan fitur kwikset yang terbaru sekarang ini untuk fitur kwikset ini harus menggunakan VPN remote dari minitik karena itu termasuk sponsor atau ini ya karena simpelnya sederhana deh kenapa minitik sekarang harus menggunakan VPN remote atau saya sama dengan VPN remote ya karena sulit juga mencari dana untuk sumbangannya kan ini saya buat situs minitik ini lumayan lah harga tahunnya ya saya nyari donasinya selesai mulai selesai jadi ya kita terpaksa harus menggunakan fitur seperti VIP atau Pro atau apalah dan maka kita kerjasama dengan VPN itu oke itu aja ya jadi kalau misalnya ada yang tanya kenapa harus pakai fitur VPN ya itu jawabannya sih jawaban sejujur-jujurnya dari saya oke itu aja simple ya mudah intinya cara membuat voucher dengan minitik itu sangat sederhana gak perlu ribet gak perlu isi si anak sini oke saya Rifai Uchia terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe juga komen ditunggu video berikutnya